hai hai gue Max disini kali ini gue ingin berbagi tips tentang bagaimana sih caranya melihat aplikasi mana saja yang sedang menggunakan koneksi internet di Windows 11 kita di sini nah jika penasaran langsung saja kita mulai pertama kita buka dulu tax manager ini bisa dilakukan dengan cara menekan CTRL shift plus tombol ESC CTRL shift ESC secara bersamaan dia tekan maka dia akan muncul tax manager disini dan untuk melihat aplikasi mana saja sedang menggunakan koneksi internet bisa dilihat di sini nah disini ada tab network nah disini ada tab network nah disini bisa dilihat jika disini ada ukuran kecepatannya seperti mbps dan juga kbps dia berarti sedang menggunakan koneksi internet tergantung disitu nah jika sedang nol mbps berarti dia tidak menggunakan internet nah disini coba kita tes membuka Google Chrome dan kita buka YouTube nah disini untuk Google Chrome nya dia sedang berjalan menggunakan internet berapa MB nya atau berapa kbps nya disitu itu ada nah jadi caranya seperti itu ya gampang banget jadi intinya kita tinggal masuk ke tax manager kalau nggak bisa dengan cara tekan tombol CTRL shift plus ESC di sini sobat bisa membuka tax manager nya dengan cara klik start kemudian langsung saja ketik tax manager nah kita buka aplikasinya dengan cara ini juga bisa untuk membuka tax manager nya kemudian untuk melihat si aplikasinya yang sudah menggunakan internet dia ada di sini diperhatikan di kolom netbox nya dan aplikasinya ada di sebelah kanan Hai ya kurang lebih seperti itu tentang cara melihat aplikasi mana saja yang sedang menggunakan koneksi internet di Windows 11 nya disini apabila masih kurang jelas ataupun ada hal lain yang ingin ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar subsgen dan sampai jumpa Roberta selamat menikmati